Kisah Pedang di Sungai Es Jelit 18 Sebabnya ialah karena tujuh bulan ibu masuk keraton, dan aku sudah lantas lahir Maka waktu itu terdengar desas-desus yang menuduh ibu tidak suci, katanya aku bukan darah keturunan raja sendiri Belakangan sesudah aku naik tahta, permulaanku pun banyak mengalami kesukaran terhadap para korabat kerajaan yang ingin merobohkan tahtaku Untuk bicara terus terang, aku sendiri pun pernah menyaksikan asal-lusul diriku sendiri, tapi batu sekarang inilah aku mengetahui duduk perkara seluruhnya Namun aku sama sekali tidak dendam kepala ibu suri, biarpun dulu aku pun merasa kasihan dan simpati padanya Dia lebih menderita daripada aku, demi untuk kepentingan kedua negara, dia adalah mengorbankan kekasih sendiri dan kebahagiaan pribadi Pula dengan susah payah mendidik dan membesarkan aku, membantu aku mengatur negara, padahal mesti menahan serahan desas-desus musuh dari luar dan dalam keraton Ai, beliau benar, seorang yang harus dikasihani Ya, kakek sendiri juga telah banyak menderita, kata Tiong Lian Dan jika kedua negeri kita sebenarnya adalah saudara, mana boleh sekarang berubah menjadi musuh? Kakek, harap engkau mencari jalan untuk mendamaikan permusuhan ini Apa yang kau katakan memang benar, ujar si kakek Tapi ada sesuatu aku merasa tidak paham Kau bilang kerajaan masar kalian sangat mementinkan persahabatan kedua negara kita, hal ini aku percaya penuh Tapi mengapa kalian membunuh pula utusan negara kita? Kakek, sudah lama ingin ku bicarakan urusan ini dengan engkau, sahut Tiong Lian Memang benar kakak telah membunuh utusan itu, tapi ketika hal itu terjadi sedikitpun kakak tidak tahu dia adalah utusan negeri kalian Kejadian itu pun sama sekali di luar dugaan Buru bicara sampai di sini, tiba-tiba terdengar orang mengetok pintu Siapa bentak kakek Baginda? Seri Baginda ingin menyampaikan hormat kepada Lococong, terdengar daya yang di luar telah melapor Si kakek mengerut kening, akhirnya berkata, boleh juga dia ikut tahu biar suruh dia masuk, kemari Lalu ia berkata Tiong Lian, hendaklah kau menyikir sebentar ke kamar samping sana, coba dengarkan apa yang hendak dibicarakan Sejenak kemudian, Raja Kumberan telah masuk dan memberi hormat Kabarnya kakek telah mengusir kedua pengawal mutanya raja Sebabnya aku mengundurkan diri dan menyerahkan tahta kepadamu Tujuannya ialah ingin hidup bebas dan tenteram Tapi kau justru tidak ingin aku hidup demikian itu Kata si kakek dengan uring-uringan Dengan mengirim kedua pengawal itu Maksud cucu justru ingin melindungi kakek dengan lebih baik, kata Raja Usiaku sudah selanjut ini, masakah masih takut dibunuh orang sahut si kakek? Aku tinggal di dalam keraton sendiri, kenapa perlu perlindungan segala? Kakek, keadaan sekarang berbeda daripada biasanya kata Raja dengan bisik-bisik Kita telah cocok dengan negeri Masar Kabarnya Raja mereka berkepandaian sangat tinggi Tentu juga mempunyai banyak jago-jago pilihan Maka cucu kuatir Kuatir aku dibunuh mereka selah si kakek Dan putri Masar yang kita tawan itu Hendaklah kakek juga jangan berdekatan dengan diakata Raja Ha, kau pun hendak memerintah aku seru si kakek dengan asran Mana cucu berani, sahut Raja Tapi putri itu toh adalah musuh Betapapun aku merasa kuatir bila kakek berdekatan dengan dia Apakah wakan perang dengan Masar tanya si kakek? Ya, aku sudah perintahkan segenap angkatan perang siap siaga Dalam beberapa hari ini akan segera melintasi gunung selatan, sahut Raja Mendadak si kakek menjadi gusar Katanya, dikala kau menerima tahta dan ku Bagaimana pesanku padamu, apakah sudah lupa? Cucu tidak pernah lupa, namun keadaan sudah meruncing Peperangan ini terang susah dihindarkan lagi Adapun putri Masar itu lebih baik kakek Serahkan padaku saja Cucuku, apakah kau tahu pernah apakah putri Masar ini dengan kau tanya si kakek? Raja tercengang sejenak, lalu menjawab Apa maksud kakek ini, bukankah dia adalah musuhku? Dia adalah saudaramu sendiri dari satu buyut si kakek menegaskan Dengan ucapan ini si kakek mengira cucunya pasti akan kaget Siapa tahu sikap Raja meski tampak terkesiap, tapi juga tidak sekaget sebagaimana dugaan kakeknya Bahkan ia telah melongo keluar jendela lalu menutup rapat daun jendela itu Sesudah menghela nafas lega, lalu berkata dengan suara tertahan Kakek, harap bicara dengan perlahan Apa betul ucapanmu? Mengapa selama ini tak pernah kau katakan pada aku? Aku pun baru tahu tadi, bahut si kakek Coba lihat, ini adalah surat-surat yang ditulis buyut perempuanmu kepada Raja Masar dahulu Raja itu adalah ayahku sendiri dan juga buyutmu Sesudah terima kedua surat itu dan dibaca, lalu Raja membakarnya Katanya, surat ini tidak perlu disimpan terus Jadi Raja Masar sekarang adalah saudara sepupungmu sendiri Apakah kau tidak mengaku kepada anggota keluarga sendiri? Tanya si kakek Kakek, apa kedua pucuk surat ini kau peroleh dari putri itu? Tanya Raja Benar, habis kau mau apa? Selain dia, siapa lagi yang tahu akan rahasia ini tidak ada lain orang lagi Baik, hendaklah kau cerahkan dia padaku Biar ku selesaikan dia dan rahasia ini tidak boleh tersiar Wajah si kakek berubah seketika Katanya, apa? Kau tidak mau mengakui saudara sendiri Bah kau hendak membunuh orang untuk menghilangkan saksi? Raja tampak serba susah Ia garuki kepala dan berkata Kakek, kau benar-benar sudah pikun Mana boleh aku mengaku musuh sebagai saudara? Coba pikirkan, bila rahasia ini tersiar sehingga orang luar mengetahui aku adalah orang masar Apakah kita masih dapat menjadi Raja Kundran? Kau sendiri yang pikun, sahut si kakek Siapa yang minta kau siarkan rahasia ini? Kau tidak mau mengakui saudara sendiri juga boleh Tapi betapapun kau tidak boleh membunuh adik perempuan sepupumu Nah, biar ku berikan satu jalan baik padamu Boleh kau pura-pura pergi berburu Kau sembunyikan dia di dalam keretamu Setiba di tempat sepi lantas kau melepaskan dia Tapi Raja mengjeleng kepala Katanya tidak Bila mendadak ga menghilang Tentu akan menimbulkan curiga orang Paling tidak Boklolo pasti akan tanya Hektometer, kau hanya takut kepada Boklolo saja Jengek si kakek Tidak melulu Boklolo saja Kakek sudah belasan tahun tinggal menyepi di dalam istana Dan tidak ikut campur urusan negara Mungkin kakek tidak tahu bahwa pengaruh golongan Tai Cengong Raja muda, sangat besar Bahkan Tai Cengong sendiri juga mengincar tahta kita Bila utusan ini bocor Ini berarti memberi senjata ampuh baginya Apalagi Mas Artok adalah negeri musub Kalau kita lepaskan puterinya dan rahasia kita akan serba celaka Habis kau mau apa tanya si kakek Bukankah puteri itu berada di sini? Kakek tanya raja Ha, apa kau hendak menggeledah tempatku ini bentak si kakek dengan marah Tapi mendadak Tiong Lian telah muncul Katanya dengan tenang Kakek, hendaklah kalian jangan cekcok mengenai diriku Koko, kapan tidak perlu susah mengenai diriku Aku tahu kalian pun serba salah Maka aku bersedia membebaskan kekhawatiran kalian Untuk menyelamatkan tahtamu Asalkan kau berjanji tidak akan menyerang negeri masar kami Dan sekarang juga aku akan membunuh diri di hidapanmu Dengan demikian kalian boleh tak usap Kuatir rahasia ini akan tersiar Tidak boleh jadi seru si kakek Korbankan aku seorang demi untuk keselamatan orang banyak Kenapa tidak boleh jadi? Ujar Tiong Lian dengan tersenyum Raja sebaliknya tertegun Ia seperti terharu atas sikap kok Tiong Lian itu Tiba-tiba ia bertanya Apakah kakakmu sendiri tidak tahu akan rahasia ini? Selain aku, tiada orang lain lagi yang tahu Kata Tiong Lian Aku pun baru saja tahu Sebab tulisan kedua pucuk surat itu Hanya kakek saja yang mengenalinya Apa negeri masar kalian benar-benar tidak ingin bermusuhan dengan negeri kami Tanya Raja pula Sudah tentu, kalau tidak Buat apa kami mengirim utusan perdamaian ke sini Sabut Tiong Lian Tapi Raja masih merasa ragu-ragu Ia pandang Tiong Lian dengan termagurmu Lianji, tadi kau bicara tentang dibunuhnya utusan cucuku Bagaimana duduknya perkara? Coba kau ceritakan Tanya si kakek Ya aku pun ingin tanya urusan itu Timbrung Raja Tiong Lian pandang Raja sekejap dan ragu-ragu Tapi kemudian ia pun berkata Maafkan aku lebih dulu Aku ingin tanya sesuatu baginda Tentang apa tanya Raja Marilah kita bicara secara belak-belakan Saja utusan yang baginda kirim itu Apa melulu bertugas menyampaikan ucapan selamat kepada kakakku yang naik tahta saja? Memangnya kau sangka ada tugas lainnya Balas tanya Raja Tapi besoknya sesudah utusanmu menyampaikan surat kepercayaan Di suatu tempat lain kami telah pergoki dia Kata Tiong Lian Di tempat apa tanya Raja dan tak sabar Di dalam gudang pusaka kami sahut Tiong Lian Tatkala itu dia berkedok dan ada pula seorang kawannya Yaitu putra kayun yang merebut tahta kerajaan kami Namanya Kaso Sesudah kakak membunuh dia dan menyingkap kedoknya Baru kami ketahui dia adalah utusanmu sayang Kaso berhasil melarikan diri sehingga tak bisa dijadikan saksi Tapi apa yang ku ceritakan ini memang benar terjadi Bisa terjadi begitu Raja menegas Ho kiranya bukan Apakah kau sangka perbuatan utusan itu adalah atas perintahku selah Raja dengan kurang senang Biarpun kunyberan tidak makmur sebagai negeri masar kalian Tapi tidak nanti orang untuk mengerayangi harta pusaka kalian Taulah aku, tentu itu adalah gara-gara Kaso yang mengincar pusaka di dalam gudang kerajaan masar Pimbrung si kakek Sudah lama aku anjurkan kau jangan terima manusia rendah sebagai Kaso Tapi kau tidak menurut Hi kenapakah kau? Tiba-tiba wajah Raja tampak pucat Sahutnya dengan suara gemetar celaka Utusan itu adalah puteranya Ta I Cengong Namanya Hadi Dengan kedudukan dan kekayaannya tidaklah mungkin dia pun kemaru kepada harta pusaka negeri kalian Kukuatir dibalik itu masih ada sebab lainnya Kakek, maafkan kalau aku bicara terus terang Sudah lama aku mendapat laporan rahasia YAR menyatakan bahwa Ta I Cengong mengincar tahta kita dan sengaja menyiarkan desas-desus Desas-desus apa potong si kakek? Dengan ragu-ragu akhirnya Raja bicara, menyebarkan kabar bohong bahwa kekek dilahirkan sebelum cukup bulan Maka Ta I Cengong ingin mengusut skandal ini, tegasnya dia menyangsikan keturunan kita Ini bukan kabar bohong, tapi sekarang kau sendiri kan sudah tahu, ujar si kakek Namun maksud Ta I Cengong hendak merebut tahta, rasanya dia pun belum berani Apalagi urusan sudah hampir seabad lamanya Orang-orang yang sebaya dengan usiaku sudah mati semua Kalau dia mengusut perkara ini juga tiada orang mau percaya tuduhannya Ya, tapi kalau dia sudah memegang semua bukti maka dengan resmi ia pun ada alasan untuk mengenyahkan kita kata Raja Dari itu kenapa sebabnya Hadi menggerayangi gudang pusaka Kerajaan Masar Tentu tujuannya hendak mencari bukti-bukti itu, misalnya kedua pucuk surat tadi Baiknya surat-surat itu sekarang sudah terbakar, kata kakek Baginda Tapi selama Ta I Cengong masih ada akan tetap merupakan bahaya Apalagi puteranya terbunuh, masakah dia mau sudah tanda seru kata Raja Biarpun Lian Moai menyatakan dia terbunuh dikala mengerayangi gudang pusaka Tapi tiada bukti dan saksi, betapapun urusan ini susah dipercayai orang Kalau begitu jadi terpaksa kau tetap akan perang dengan negeri kami Tanda seru, tanya Tiong Lian Hanya ada satu jalan, apakah sudi membantu aku, Lian Moai tanya Raja Kera bagaimana sahut Tiong Lian? Membantu aku menghadapi Ta I Cengong, kata Raja Apakah kau hendak membunuh dia untuk menutup mulut? Selah si kakek Benar, sahut Raja Urusan ini tak bisa minta bantuan Bok Lolo, tapi diam-diam kita membunuhnya saja Sesudah urusan terlanjur, tentu Bok Lolo tak bisa berbuat apa-apa padaku hanya karena Ta I Cengong saja Tapi kekuatanku sudah hilang, tenaga menyembeli hayam saja tidak ada Ujar Tiong Lian dengan tersenyum getir Kau terkena racun siulo sokutan, aku mempunyai obat penawarnya dua jam kemudian tenagamu tentu akan pulih, kata Raja Maka sebelum tengah malam nanti, diam-diam boleh kau datang ke istanaku, tentang senjatamu pada saatnya tentu akan ku kembalikan padamu nanti Iimu silap Ta I Cengong tidak lemah, begundalnya juga banyak, apa dia, demikian kakek menjadi khawatir bagi Tiong Lian Tapi kepandaian Lian Mo'ai terlebih tinggi je Raja dengan tertawa Menurut pendapatku, selain Bok Lolo, tiada seorang busuk kita yang mampu menandingi Lian Mo'ai Maka bila ilmu silatnya sudah pulih kembali, untuk membunuh Ta I Cengong tentu tidaklah sulit Adapun apa yang akan terjadi sesudah itu, biarlah kita lakukan menurut perkembangan saja Yang penting sekarang ialah membunuh Ta I Cengong dulu sebelum aku sendiri digulingkan olehnya Baik, aku akan membantu kau, tapi kau juga harus janji padaku untuk selanjutnya kedua negara kita bersahabat dan takkan saling menyerang kata Tiong Lian Sudah tentu, sahut Raja Asal rahasia kita akan simpan rapat, secara diam kita tetap saudara dan kedua negara tetap bersahabat Kemudian Tiong Lian menerima dua butir pil dari Raja dan segera ditelannya Mendadak kakek Baginda berseru, obat penawar apa yang kau berikan itu? Bukankah obat penawar siuhi osu kutaan sahut Raja? Tapi kakek Baginda telah mendulik, katanya, tidak bisa Dua butir obat itu tidak sama warnanya biarpun mataku sudah lamur juga dapat mengenali obat penawar itu seharusnya berwarna merah saja Lekas katakan, obat apa yang kau berikan padanya, apakah kakekmu sendiri juga hendak kau tipu? Tiong Lian terkejut juga Ia mundur dua langkah dan berkata, memangnya aku pun tidak pikirkan buat pulang dengan hidup, tapi bila kau hendak membunuh aku toh tidak perlu berbuat secara licik demikian Air muka Raja sebentar merah sebentar pucat, akhirnya ia berkata dengan tertawa, kakek dan Lian Moai tidak perlu sangsi, biarlah ku katakan terus terang Kedua butir obat tadi yang sebutir memang bukan obat penawar namun, heh, bila Taichengong nanti sudah terbunuh, tentu aku akan memberikan obat penawarnya Dalam waktu tiga hari ku jamin kau takkan apa-apa Mengapa kau menggunakan kera keji terhadap saudara sepupumu sendiri semprot si kakek dengan gusar? Tapi Tiong Lian berbalik tertawa malah, katanya, maklum, tentu kakak baginda khawatir aku akan mengeloyor pergi tanpa pamit bila kekuatanku sudah pulih Apalagi kedua negara kita masih dayam keadaan bermusuhan tentu kau masih belum percaya penuh padaku Baiklah, sesudah ku bunuh Taichengong baru aku akan meminta obat penawar lagi padamu Sekarang hendaklah kau katakan kera bagaimana aku harus bertindak Tentang ini aku sudah menyiapkan suatu akal baik, sampai di sini tiba-tiba Raja berhenti bicara Kiranya seorang nenek tau-tau sudah melangkah masuk ke dalam kamar sambil tertawa yang dibuat-buat Bagus, bagus Kiranya baginda dan puteri juga berada di sini semua Seru nenek itu yang bukan lain adalah Kim Lun Sengbo Boklolo Kakek baginda tampak tidak senang atas kunjungan nenek itu katanya dengan dingin Cucu baginda, jika Sengbo mencari kau, maka boleh kau lakukan dinasmu Namun Boklolo telah berkata dengan tertawa Tidak, aku ju seru delang untuk menyambangi lo cocong Wah, tu mensahut kakek baginda dengan tawar Sungguh tidak nyana Sengbo juga ingat kepada tua bangka yang tiada gunanya seperti diriku ini Meski nenek itu tau si kakek menyindir dan tidak suka padanya Tapi ia pura-pura tidak tau Bahkan dengan berseri-seri ia terus ambil tempat duduk sendiri Ia lu berkata dengan tertawa Ai, mengapa berkata demikian Tua-tua keladi semakin tua lo cocong tampik semakin kuat Malah aku ingin minta petunjuk juga kepada lo cocong Petunjuk apa kata kakek baginda? Ingin belajar lu wekang dari liong likpit-kip yang dilatih lo cocong kata si nenek Kakek baginda terkejut, sahutnya, lo wekang apa segala? Dengar saja baru sekarang? Tiong lion juga heran, pikirnya, ternyata nenek siluman ini pun tau akan liok likpit-kip Dalam pada itu bok lolo tampak menyengir yang dibuat-buat, lalu bisiknya Kabarnya kakek luar lo cocong adalah seorang kosen pada jaman ratusan lahun yang lalu Bahkan dulu seorang raja masar pernah diterima menjadi muridnya Dan liong likpit-kip itu adalah benda pusaka kerajaan masar konon murid yang sebenarnya adalah raja itu Dan tidak paham akan isi kitab itu makanya sengaja masuk perguruan orang kosen itu Dengan maksud hendak minta petunjuk orang pandai untuk bersama melatih ilmu sakti di dalam kitab itu Entah cerita ini benar atau tidak? Dari mana kau mendengar cerita ini? Semuanya omong kosong belaka, aku sendiri tidak tahu sesuatu apupun, sahut kakek baginda dengan asran Sedangkan hatinya diam-diam membatin apakah ilmu semadi yang pernah diajarkan ibu suri itu adalah ilmu lo wekang yang dimaksudkan itu? Kiranya kakek baginda memang benar pernah mendapat pelajaran dasar lewekang dari ibunya Renakanya dia dapat berusia hampir seabad dan badannya tetap sehat dan kuat Cuma dia sendiri tidak tahu Apa lo cocong sangka ceritaku tadi omong kosong belaka tanya bololo Tapi raja masar itu pernah menjadi murid kesayangan kakek luarmu Hal ini tentu bukan omong kosong bukan Tentu waktu kecilmu pernah mendengar cerita itu Maka aku ingin tanya lebih jelas padamu Maksud yang lain tidak ada Hanya terdorong oleh rasa ingin Tahu saja HMM, urusan dulu masakan aku bisa ingat semua? Maaf, aku sudah letih dan ingin mengasuh Silahkan pergi saja Segera kakek baginda hendak mengusir nenek itu Keruan raja serba salah untuk ikut bicara Sebaliknya bok el lo sama sekali tidak marah Katanya kepada kakek baginda sambil memberi hormat Jika demikian, maka aku pun tidak mau membuat repot lo cocong lagi Silahkan mengasuh saja dan aneh juga Habis perkataannya, benar-benar kakek baginda itu seperti kena hipnotis Lalu mendekap di atas meja dan menggeros Kau ken? Seru raja terkejut Jangan khawatir, aku hanya menggunakan sedikit kepandayan Agar lo cocong bisa tidur sebentar Hal ini akan berguna bagi kesehatannya Sahut bok lolo dengan tertawa Tapi Tiong Bian lantas mendam perat Kurang ajar kau siluman jahat Tanda petik Beslum habis ucapannya dengan terbahak Secepat kilat bok lolo sudah pegang pergelangan tangan kok Tiong Lian Karena kekuatannya belum lagi pulih Maka Tiong Lian menjadi tak berkutik ketika urat nadinya kena dipencet tangan nenek itu Apakah kau sangka aku tak berani mengganggu kau berkat lindungan tai siang hong? HMM lekas keluar bersama kau jengek bololo Raja menjadi kebat-kebit juga katanya dengan khawatir Sengbo, perempuan ini Ada perintah apa dari baginda si nenek menegas dengan mendeli Kukira kita masih perlu memperalat perempuan ini Maka hendaklah Sengbo jangan membunuh dia Lebih baik masukkan dia dalam penjara saja Kata raja Jika kau penjarakan dia tentu kakekmu akan membebaskan dia pula Maka lebih baik serahkan padaku saja Aku tahu kau masih perlukan tenaganya Sebaliknya dia pun besar manfaatnya bagi diriku Kata si nenek Raja menjadi kewalahan Walaupun khawatir dua jam lagi kok Tiong Lian akan pulih tenaganya dan urusan jadi runyam Tapi ia pun tak bisa berbuat apa-apa Terpaksa terserah kepada perkembangannya nanti Sesudah Bok Lolo menyeret Tiong Lian keluar istana baginda Dengan tertawa iblis lalu ia tanya Keng Hei Tian adalah kekasihmu, bukan? Namun Tiong Lian diam saja dalam seribu bahasa Kau tidak perlu malu Aku sudah tahu urusan kalian Gadis mana yang tidak merindukan kekasih Maka nanti malam bila bocah itu datang lagi Tentu akan kutemukan dia padamu Tapi kau harus tunduk kepada perintahku Kalau tidak, jangan kasalahkan kekejamanku Kiranya sesudah mengalami pertempuran semalam Bok Lolo menjadi agak jari kepada Keng Hei Tian Maka dia sengaja hendak memegang Tiong Lian Sebagai senderan guna melawan Keng Hei Tian Tidak jauh mereka keluar dari istana Tiba-tiba datang seorang yang menyapa dengan tertawa Suhu, akhirnya kau dapat menyeret keluar Budak perempuan ini Ternyata pendatang ini adalah Tian Mokau Chu Dan baru sekarang Tiong Lian mengetahui hubungan Di antara Bok Lolo dan Gembong Tian Mokau itu Kiranya mereka adalah guru dan murid Karani, kata Bok Lolo Kebetulan, budak ini keserahkan di bawah pengawasan Mokau harus hati-hati Jangan sampai dia lolos Kiranya setelah bergebrak dengan Keng Hei Tian semalam Tenaga murni Bok Lolo juga banyak berkorban Dan sekarang perlu kembali ke kamarnya untuk melatih Untuk menggunakan Kho Tiong Lian Untuk membuat Keng Hei Tian tak berdaya Atas saran Tian Mokau Chu Sekarang Bok Lolo menyerahkan Tiong Lian Kepada muridnya sendiri untuk menjaganya Dengan sendirinya dia tak perlu khawatir Sudah jangan khawatir, tawanan yang ku jaga tidak nanti bisa lolos Sabut Tian Mokau Chu dengan tertawa Lalu ia pegang Tiong Lian dan berkata Nonako, ikutlah padaku tentu aku takkan bikin susah padamu Tapi Tiong Lian hanya mendelik saja tanpa menggubris Karena tidak kuat melawan, terpaksa ia mandah diserah Tian Mokau Chu sesukanya Tian Mokau Chu mendapat tinggal sendiri di sekitar keraton Segera ia seret Tiong Lian ke tempatnya Sesudah masuk kamar dan tutup pintu Lalu ia lepaskan gadis itu dan berkata dengan tertawa Nonako, kau tentu sangat benci padaku bukan? Tiong Lian memandangnya dengan sikap dingin saja Tiba-tiba Tian Mokau Chu menghela nafas Katanya, kau benci padaku Tapi aku sendiri sangat mengagumi kau Semalam Kang Hei Tian telah datang ke sini mencari kau Mungkin kau pun sudah tahu hal ini Kau mempunyai seorang kekasih yang mencintai kau dengan sungguh Masakah tidak pantas dibuat girang? Dalam hati kecil Tiong Lian memang merasa bangga bagi Kang Hei Tian Demi mendengar nama Seng Kekasih Tanpa merasa hatinya sangat senang dan nikmat Sehingga sikapnya perlahan-lahan berubah menjadi ramah Dan sesudah menghela nafas Lalu Tian Mokau Chu berkata Ugi, apa barangkali kau anggap aku sebagai iblis yang tidak punya perasaan? Di waktu kecilnya Hei Tian juga aku pernah mendidiknya Meski tidak lama, tapi boleh kau tanya dia Selama dia berada di tempatku, apakah aku pernah membuat susah dia? Tiong Lian hanya mendengus saja dan tidak menjawab Dalam hati ia berkata, di waktu kecilnya kau sayang padanya Sesudah dia besar kau justru menganggapnya sebagai musuh Tian Mokau Chu seperti tahu pikiran Tiong Lian itu Katanya pula, sekarang dia sudah dewasa Dia adalah orang dari golongan Ching Pei Sebaliknya aku adalah kau cu dari agama yang dipandang jahat Berapa kali aku bergebrak dengan dia Namun hak itu adalah terpaksa dan aku pun tidak pernah berlaku keji padanya Apa kau masih ingat ketika kau terkurung di tengah pulau kecil bersama Hei Tian? Dia baru saja minum Tian Sim Chok dan dia tertutup pula oleh muridnya Po Siang Waktu itu kalau aku hendak mencabut nyawa kalian boleh dikata terlalu gampang bagiku Tapi Tiong Lian tetap sangsi Namun begitu rasa bencinya kepada Tian Mokau Chu sudah banyak berkurang lagi Maka jawabnya enak saja kau bicara Siapa yang tahu dibalik perbuatanmu itu terkandung tujuan jahat apa-apa Tiong Lian menjadi asaran lagi sahutnya dengan dingin Kalian menculik aku dari tempat Tai Siang Hong, bukankah? Kalian ingin menggunakan aku sebagai umpan untuk memancing kedatangan Hei Tian? Tiba-tiba Tian Mokau Chu tersenyum Katanya, nona kok, apa kau ingin tahu maksud jahatku yang sebenarnya? Nuh aku dapat memberitahukan padamu Aku justru ingin mencari obat penawar untuk melepaskan kau Apa? Kau hendak menolong aku Tiong Lian menegas dengan tercengang Benar, hendaklah ketahui bahwa sesungguhnya di dalam hati aku anggap Hei Tian sebagai adikku Begitu pula ku pandangkah sebagai adik perempuanku Aku pun ingin kalian menjadi pasangan suami istri yang bahagia Tiong Lian semakin sangsi pikirnya Tampaknya ia bicara dengar sungguh-sungguh dan jujur Tapi bagaimana aku harus percaya padanya? Maka terdengar Tiong Mokau Chu berkata pula Dengan sungguh-sungguh aku hendak menolong kau Aku tidak mengharapkan terima kasihmu Cukup asai kau tidak pandang aku sebagai musuh saja Tapi Tiong Lian cukup cerdik Ia tahu di mulut Tian Mokau Chu menyatakan tidak ingin terima kasihnya Tapi ju seru sangat inginkan dia membalas budi kebaikannya itu Maka dengan suara dingin ia berkata Kau hendak mengambilkan obat penawar bagiku Apa kau tidak mengharapkan juga agar aku memberikan sesuatu sebagai balas jasa? Wajah Tian Mokau Chu menjadi merah Sahutnya, hal ini, ah Mengapa kau banyak bicara dan curiga? Sudahlah, terima kasih Aku tidak menerima kebaikan dirimu Kira bagaimana kau hendak permainkan diriku Boleh terserah padamu Kata Tiong Lian Tian Mokau Chu tertegun Ia menghela nafas Lalu berkata pula Ya, maklum juga bila kau tidak percaya padaku Memangnya setiap Salah paham di antara sesama manusia susah dihapus Aku sendiri pun tidak tahu kera bagaimana harus menjelaskan padamul Bara bicara sampai di sini Tiba-tiba di luar ada suara tindakan orang Tidak lama kemudian ada orang mengetuk pintu dengan pelahan dan terdengar suara seorang sedang berkata dengan perlahan Enci Karani, akulah yang datang Terang itulah Le Hock Sing Rupanya kedatangannya agak di luar dugaan Tian Mokau Chu Namun jelas tampak kerasa girangnya Segera ia berbisik kepada kok Tiong Lian Kau boleh mengasuh di sini Tak peduli akan terjadi apa nanti Hendaklah kau jangan keluar Diam-diam Tiong Lian merasa kebetulan Sebab saat itu kekuatannya sedang mulai pulih kembali Dengan keluarnya Tian Mokau Chu Ia dapat bersemedi untuk mengerahkan tenaga Sesudah keluar dari kamar tahanan Lalu Tian Mokau Chu membuka pintu ruangan tamu Maka tampaklah Le Hock Sing lantas milangkah masuk Dengan berseri-seri kedua tangannya mendokong sebuah kotak kemala Katanya, Cici aku hendak memberikan semacam barang baik kepadamu S-S-S-T, jangan keras-keras lebih sik Tian Mokau Chu Kau bersekongkol dengan Gio Kun Lun dan melarikan putri Romana Maka suhuku sedang marah padamu Cici, lebih baik kita juga lari saja ajak Le Hock Sing Omong kosong, mana boleh aku juga melarikan diri Jangan seperti anak kecil, sahut Tian Mokau Chu Eh, lekas katakan nih bagaimana dengan putri Romana Dia baik-baik saja, mereka sudah berada di pesang gerahan putri itu Kakak beradik Gio Kun Lun juga sudah bertemu Dan masih ada sesuatu yang terduga Coba lihat dulu kado yang hendak ku berikan ini Habis itu akan ku beritahukan dengan lebih jelas duduknya perkara Kado apa segala? Masakah begitu penting? Ya, betapapun Cici tak mungkin dapat menerkanya Tapi, ah, lebih baik kau sendiri yang membukanya saja Ketika Tian Mokau Chu membuka kotak itu dan melihat isinya adalah setangkai bunga aneh berwarna Segera ia lantas berkata Oh, kiranya kau telah mencarikan setangkai suat Le Hock Sing bagiku Apakah asal dari pemberian Gio Ling Liyong? Ya, sebab kedua saudara Gio itu sangat berterima kasih atas bantuanmu Kata Le Hock Sing Ah, aku hanya memberikan jalannya saja Yang keluar tenaga adalah kau Kata Tian Mokau Chu Baiklah, terima kasih atas perhatianmu Eh, Enci Karani, mengapa kau tampaknya kurang gembira Kata Le Hock Sing Sedemikian cantiknya kau sehingga mirip setangkai bunga yang indah segar Ada apakah hari ini Mengapakah seperti sengaja menyanjung aku saja ujar Tian Mokau Chu Apakah kau tahu akan kasiat bunga teriwarna ini? Kata Le Hock Sing Bila kau makan bunga ini Maka kau akan awet muda Selanjutnya juga akan segar dan cantik seperti bunga Dan takkan pernah layu Selama ini kau selalu mengatakan aku lebih muda darimu Dan aku hanya kau anggap sebagai adik saja Tapi kalau kau sudah makan bunga ajaib ini Keluk aku sudah tua dan kau akan tetap muda Eh, Enci Karani, mengapa kau tidak senang? Sebaliknya menangis malah Begitulah kalau Le Hock Sing membawakan bunga teriwarna itu Dengan penuh harapan dan bahagia Adalah sebaliknya Tian Mokau Chu mencucurkan air mata malah sambil memandangi bunga itu Keruan Le Hock Sing menjadi bingung dan kelabakan Katanya pula Apakah aku telah salah omong? Apa Cici Ti tidak suka padaku? Tidak Justeru kau adalah satunya orang yang paling baik padaku di dunia ini Maka saking girangnya sampai aku menangis Kata Tian Mokau Chu Syukur alam duliliah jika betul demikian Kata Le Hock Sing Tetapi, ah tampaknya kau tidak cuma girang saja Kulihat kau pasti ada sesuatu kesukaran lain Banyak terima kasih atas usahamu sehingga mendapatkan bunga ini Tetapi sayang tiada banyak lagi gunanya bagiku Kata Tian Mokau Chu Dengan sedih Cici, apa maksud ucapanmu ini desak Le Hock Sing Tian Mokau Chu tersenyum ilu sahutnya kemudian Paling akhir ini dikala aku melatih Lapat-lapat aku merasakan alamat yang jelek Mungkin, mungkin, ajaku sudah tak lama iamah lagi akan tamat Seketika wajah Le Hock Sing berubah pucat Katanya dengan suara tak lancar Apakah kau telah cauh hawe Ejip Mo? Benar, sahut Tian Mokau Chu Dari apa yang ku rasakan di waktu latihan Ku taksir paling lambat setahun atau mungkin Cuma beberapa bulan lagi tentu kau takkan terhindar dari bencana itu Kiranya orang yang meyakinkan ilmu silap dari golongan siap Golongan jahat, semakin tinggi kekuatannya Semakin bahaya pula menghadapi kemungkinan cauh hawe Ejip Mo Atau sesat jalan dan akan terbinasa oleh kepandayan sendiri Dari membalik menyerang diri sendiri itu Kemudian Le Hock Sing berkata, Cici, jika memang sudah ada tanda-tanda akan datangnya bencana itu Kenapa kita tidak cepat-cepat tinggalkan sini? Aku yakin dunia seluas ini pasti ada orang yang dapat menolong kau terhindar dari malapetaka Orang pandai sih memang ada, tapi jaga cuma terbatas beberapa orang saja Dan di antara beberapa orang ini kalau bukan tokoh-tokoh dari kalangan Ching Pei Tentu juga bermusuhan dengan aku Sekarang aku sudah menjadi kau cu dari agama dikenal dari golongan jahat Masa aku ada muka untuk minta bantuan pada tokoh persilatan dan golongan Ching Pei itu Kau cukup kenal wataku, lebih baik lec hancur lebur juga tidak sudi kehilangan pamor Le Hock Sing tahu beberapa tokoh yang dimaksudkan itu Antara lain Teng Hiao Lan dan Tian San serta Kim Si Ih Maka dengan penasaran ia berkata Kitab ilmu silap tinggalan Kiao Pak Beng sebenarnya adalah milik keluarga ku Cuma sayang Sekarang telah jatuh ke tangan Kim Si Ih Dari itu, ai kecuali kalau Kecuali kalau minta bantuan Kim Si Ih begitu akan kau katakan bukan selatian mau kau cu Tidak, aku tidak ingin kau ikut malu demi untuk kepentinganku Kalau melulu untuk kepentingan diriku, sudah pasti aku tidak sudi minta bantuan Kim Si Ih Tapi sekarang adalah kau demi kau cici biarpun mesti berlutut padanya juga sanggup kulakukan Kata Le Hock Sing Tidak, aku tidak ingin perbuatanmu ini Kecuali kalau kita mampu merebut kembali kitab pusaka itu dari dia Kalau tidak sekali-sekali aku tidak ingin kita mohon bantuannya Kata Tian Mo Kau Chu Untuk merebutnya tentulah susah Ajar Mo K Sing dengan tersenyum getir Ya, andaikan kau hendak mohon padanya juga kau takkan dapat menemukannya dia yang tiada kediaman tetap itu Kata Tian Mo Kau Chu Memang benar juga, untuk mencari Kim Si Ih adalah sangat sulit karena jejaknya tiada tertentu Seketika Le Hock Sing terdiam ia hanya menghela nafas saja Di dalam kamarnya Tiong Lian dapat mengikuti pembicaraan mereka dengan jelas Tiba-tiba ia sadar dan tanpa merasa timbul sedikit rasa kasehannya Pikirnya, kiranya dia hendak merebut Tian Sim Chok dan Le Hock Lik Pit Kik dari ku Bukannya tiada beralasan Yaitu ingin memunahkan kemungkinan bahaya yang akan menyesatkan ilmu yang melatihnya itu Dan andaikan sekarang hendak menolongnya juga sudah terlambat Rasa benci Tiong Lian kepada Tian Mo Kau Chu sekarang telah banyak berkurang Apalagi bila dipikir tindak tanduk gembong Tian Mo Kau Chu itu selama ini Sesungguhnya tiada sesuatu yang melampaui batas kejahatan Maka tanpa merasa Tian Mo Kau Chu menaruh kasihan padanya Pada saat itulah terdengar Tian Mo Kau Chu telah menghela nafas dan dan berkata pula Sing T, aku sangat terima kasih atas maksud baikmu Untuk selanjutnya aku tak bisa berkumpul lagi dengan kau Maka kau pergi saja Bila tidak, sebentar kau diketahui suhuku Mungkin kau akan menghadapi kedudukan yang sulit lagi Cici, masih ada sedikit yang hendak ku katakan Harap kau dengarkan dulu, kata Le Hock Sing Tian Mo Kau Chu menaksir saat itu gurunya masih belum merampung latihannya Maka sahut nfa, baiklah, hendaklah kau lekas kata kau Dahulu kita pernah ingin mengukur kepandayan dengan pihak Cing Pei Kalau dipikir sekarang, biarpun maksud kita itu agak tidak tahu diri Tapi juga bukan sesuatu dosa, kata Hock Sing Apabila tujuan kita itu merugikan rakyat, merugikan orang banyak Maka itu ia dapat dikatakan dosa Sekarang kalau kita harus ambil jalan lain, kenapa kita ragu-ragu? Cici, maukah kau suka mendengarkan kata-kataku yang terus terang? Aku sedia mendengar, katakan terus, sahutianmu kau cu Bukan maksudku hendak memecah belah kalian guru dan murid Tapi tindak tanduk gurumu sesungguhnya aku tidak Setuju, kata Hock Sing Rupanya dia sedang berusaha sebisa mungkin agar kunyberan bisa menyerang Masar Dengan demikian tentu akan mengambil banyak korban rakyat yang tak berdosa Cici, ingin ku berikan tahu padamu bahwa dalam perjalananku ini Aku telah bertemu dengan Raja Masar yang baru bernama Danucumu bersama Kang He Tian Aku sudah tahu, semalam mereka sudah datang ke sini, kata Tian Mo Kau Chu Ya mengapa kau menyinggung mereka dalam urusan kita ini? Ternyata Tian Mo Kau Chu keliru Semalam yang datang itu selain Kang He Tian masih ada lagi seorang Teng Kau Guan dan bukan Danucumu Sebab itulah Lek Hock Sing menjadi heran Masakah datangnya Danucumu bisa lebih cepat daripada larinya Kim Mo So An? Tapi dia pun tidak sempat buat mencari tahu hal itu Ia melanjutkan bicaranya Kedatangan Danucumu ke sini adalah untuk usaha perdamaian Dan apakah perangan ini dapat digagalkan atau tidak? Seluruhnya tergantung kepada sikap Raja Kun Beran Namun kita tahu, Raja Kun Beran justru berada di bawah pengaruh gurumu Tanda petik Apa maksudmu ingin aku membujuk guruku? Kau tidak kenal wataknya Su Hu Selamanya dia tidak suka menurut bujukan orang lain ujar Tian Mo Kau Chu Bia pun tidak dapat membujuk dia Paling tidak engkau jangan membantu keganasan mereka Kata Hock Sing Cici, sekarang ini ku katakan apa yang menjadi buah pikiranku yang paling mendalam Apakah kau suka kepadaku? Harap katakan terus terang Kalau suka bagaimana? Kalau tidak, bagaimana pula sahut Tian Mo Kau Chu? Jika tidak suka, maka apa yang hendak ku katakan ini pun tidak perlu lagi Kata Le Hock Sing Aku, aku cuma khawatir kalau membuat susah padamu Kata Tian Mo Kau Chu dengan menghela nafas Di balik ucapannya terang menyatakan dia suka kepada Le Hock Sing Maka tanpa merasa tangan kedua orang sudah lantas saling genggam dengan kencang Kemudian Hock Sing berkata dengan suara halus Cici carilah kita pergi ke tempat yang jauh Ke suatu pulau yang terpencil Di sana kita dapat hidup aman tenteran tanpa diganggu oleh urusan-urusan dunia yang ruwet Muluk-muluk benar pikiranmu, sahut Tian Mo Kau Chu dengan tertawa Ketahuilah bahwa kalau aku sampai mengalami sesat jalan dalam latihanku ini Andaikan aku tidak sampai binasa, toh sedikitnya aku akan cacat untuk selama hidup Jika demikian halnya, maka aku akan meladani kau selama hidup Aku akan membuat sebuah kereta dorong Di waktu senja tiba kita akan menikmati matahari terbit Memandang awan yang aneka ragam perubahannya itu Di kala subuh, kita dapat mendengarkan kicauan burung manyari lauk hendak pulang kejangnya Di wakili malam kita memandang rembulan menghitung bintang yang tak terkira jumlahnya Akanku petik setungkai bunga dan kusuntingkan di sanggulmu dan Tian Mo Kau Chu sampai terpesona oleh cerita itu sahutnya dengan tertawa Urayanmu mengingatkan aku seperti hidup di alam dewata saja Penghidupan yang bahagia seperti itu andai kata cuma sehari saja juga sudah berharga untuk mati Koma jadi engka sudah mau, Cici Hock Sing menegas dengan girang Tiba-tiba Tian Mo Kau Chu menghela nafas lagi Sahutnya, mungkin aku tak dapat menikmati hidup bahagia seperti itu Di mana kita pernah datang, di situ pun pernah dijajaki orang asing Buat apa aku mesti membuat susah padamu pula Apa kau takut kepada suhumu desak Hock Sing lagi? Dan masih ada seorang lagi sahut Tian Mo Kau Chu Oh, ya, masih ada sesuatu yang belum kuberitahukan padamu bahwa bunting bik itu mampus kata Hock Sing Rupanya hal ini sangat diluar dugaan Tian Mo Kau Chu Katanya kemudian, orang yang mampu menangkan dia di dunia ini cuma terbatas beberapa orang saja Care Bae Gimana meninggalnya dia? Dia bertarung mati-matian melawan Lu Kung di kaki Leng Chiu Hong Ketika mendadak batu es yang dia injak retak dan dia telah terjeblos ke dalam sungai es Tutur Hock Sing Dengan metu kepala sendiri kau menyaksikan peristiwa itu Gia Klin Leong yang katakan padaku, ku yakinkan dia tak akan membohongi Cici, bukan maksudku bergirang atas kematian orang lain, tapi aku pun tidak ingin merahasiakan perasaanku Memang aku juga benci pada orang Shibun itu, Cici, apakah kau berduka buat kematiannya? Selamanya aku tidak pernah suka padanya, tapi betapapun dia juga seorang sahabatku, ujar Tian Mo Kau Chu Dalam hal suka, yang kuajukan hanya adikku seorang saja Sungguh Girang Le Hock Sing melebih orang ketumplek ke rejeki Ia genggam tangan Tian Mo Kau Chu dengan kencang, serunya Girang Habis apa yang kau ragukan lagi? Hayolah Pergi Kim Ho So An sudah menunggu di luar sana tiga hari kemudian kita sudah dapat mencapai tepi pantai timur Pikiran Tian Mo Kai Ichi bergolak dengan hebat, diam-diam ia berpikir sebenarnya aku bantu Su Hu merebut kitab pusaka Kiao Pak Beng itu dari tangannya Kim Si Ih Tapi dengan pertempuran semalam melawan Kang Hei Tian tampaknya Su Hu bukan tandingan Kim Si Ih Sekarang bunting Bik sudah mati lagi, andai kata tidak mati juga diatakan mampu menolong diriku Dalam pada itu Le Hock Sing medesak pula, Cici, hayolah berangkat saja Kita akan pergi ke ujung langit, ke tempat yang takkan diketemukan gurumu Dia juga tak mahir berlayar, tentu susah mencari kita Sekarang Tian Mo Kau Chu juga sudah ambil keputusan pasti, dengan tertawa ia berkata Baiklah adikku yang manis, aku akan menurut perkataanmu, hidupku selanjutnya sudah kupasrahkan kepadamu Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara tertawa orang lalu bersetu Wah sungguh tidak kebetulan baharu saja aku kembali dan kalian sudah akan pergi berbareng Dengan selesainya ucapan itu, tampak seorang sudah mendorong pintu dan melangkah masuk Keruan Le Hock Sing sangat kaget, teriaknya, bunting Bik, kau, kau belum Sio Le, le kecil, jangan terburu-buru girang dahuhu aku toh belum lagi mati Demikian sahut orang itu yang nampak betul adalah bunting Bik dengan kepandaianku yang sakti Hanya sungai es yang tiada artinya itu apakah dapat membinasakan aku? Kiranya berkat lewekang Sam Siang Kuigan yang sempurna, bunting Bik dapat menahan nafas di dasar sungai selama sehari semalam Akhirnya ia terdampar ketepian dan menyangkut di antara rumput-rumput ganggang dan kebetulan ditolong oleh seorang penangkap ikan Jadi sebenarnya dia cuma omong sombongi ia tadi mengatakan dirinya mempunyai ilmu sakti, padahal waktu itu ia sudah hampir mampus Maka dengan tertawa Tian Mo Kau Chu telah melerai, kalian berdua juga aneh, saban ketemu sudah langsung cekok Sio Li juga tidak mengharapkan kau mati hendaklah kau jangan salah paham bunlo Sian Sing dapat menyelamatkan diri dalam bencana, sungguh harus diberi selamatan Sebaliknya Leok Sing lantas berkata dengan dingin, bun Sian Sing apa kau akan mati atau tetap hidup semuanya tiada sangkut buat dengan kepentinganku Untuk selanjutnya kita pun takkan berkumpul bersama lagi, nah Cici marilah berangkat Namun bunting Bik telah menghadang di ambang pintu dengan tertawa, Sio Li kenapa mesti buru-buru? Kau hendak mengajak kau cu pergi kemana? Peduli apa denganmu, bunting Bik, kau berani merintangi kebebasanku seru Leok Sing dengan gusar Hendak pergi, boleh kau pergi sendiri saja dan tidak perlu ikut campurkan kehendak kau cu kata bunting Bik Leok Sing menjadi merah padam, bentaknya, kurang ajar kau ini manusia apa, berani melawan atasan dan menahan kau cu Aku justru menaruh maksud baik kepada kau cu, kau sendirilah yang telah memaksakan kau cu hingga beliau kepepet, sahut ting Bik tawar saja Tianmo kau cu menjadi kurang senang, ia ikut bicara, apa maksud perkataan bun siap sing itu? Pembicaraan kalian barusan sudah ku dengar semua, sahut ting Bik dengan tertawa kau cu, jika kau terancam bahaya chau hawe Ejipmo, mengapa tidak sejak dulu kau katakan pada aku? Hektometer, bunting Bik, apa dengan sedikit kepandayanmu itu cukup mampu membantu kesukaran kau cu jengek hok SMG? Ya, memang, sahut ting Bik. Dengan tingkatan lewekanku sekarang aku memang belum bisa menolong kau cu terhindar dari bahaya, sebab itulah aku ingin kau tinggal dulu di sini untuk berunding lebih jauh Berunding tentang apa tanya hok sing? Sebab aku dapat membantu kau cu menghindarkan diri dari bencana itu asal saja kau bersedia menerima tiga syaratku, apa kau mau tanya ting Bik? Hok SMG merasa ragu tapi tanyanya kemudian, tiga syarat apa? Coba katakan dulu Pertama, hendaklahkah serahkan padaku seluruh kitab pusaka ilmu silat leluhurmu, aku tahu apa yang kau pelajari kurang lengkap tapi ditambah dengan kecerdikan dan bakatku Aku yakin tidak sampai tiga bulan tentu dapat menghasilkan lewekanku yang sempurna gabungan dari Ching Pei dan Xia Pei mana tentu aku akan dapat menolong kau cu dengan tidak ragu-ragu lagi Mengacam mesti aku yang memberi dan bukan milikmu yang diberikan padaku jawab lehok sing Kau tahu apa kata ting Bik, lewekanku yang kulatih ini terlalu luas, kalau aku mengajar kau, paling sedikit harus makan tempo tiga tahun baru bisa sempurna, dan hal ini tentu susah untuk menolong kau cu Sedangkan Sam Xiang Xia Kang yang kulatih ini ada lebih mendekati ilmu dari golongan Ching Pei daripada ilmu yang kau latih Diam-diam lehok sing mengakui juga atkan urayan bunting Bik itu Seketika ia menjadi ragu-ragu dan tak dapat bicara lagi Dan apa syarat yang kedua, selatianmu kau cu Yaitu kau cu supaya menyerahkan Pek Tok Chin Kang padaku Dengan ilmu itu aku dapat menyerang racun dengan racun ditambah dengan kekuatanku Maka untuk menolong kau terlepas dari bencana itu menjadi lebih meyakinkan lagi Diam-diam tiang mau kau cu mencertawai perhitungan bunting Bik yang muluk-muluk itu Dengan mendapatkan kitab-kitab yang merupakan kepandaian asli kedua orang Maka untuk selanjutnya apakah usaha bunting Bik akan berhasil atau tidak Itu berarti keselamatan Tian Mo kau cu sendiri sudah tergenggam di tangan orang Shiban itu Walaupun diam-diam memikir namun lahirnya Tian Mo kau cu tidak memberikan reaksi apa-apa Lalu tanjanya Dan syarat ketiga bagaimana? Ting Bik terbahak, katinya Kau cu jelek-jelek aku orang Shibun juga seorang penguasa satu pulau Betapa bebas merdeka hidup di tempatnya mandiri Tapi mengapa aku terima datang ke Tionggoan dan rela menjadi wakilmu Apa tujuanku rasanya kau sendiri tentu sudah tahu Urutan kita Sudah tertunda sepuluh tahun Maka hari ini sudah tiba waktunya kita ambil keputusan secara tegas Hektometer apa kehendakmu yang sebenarnya itu sahutian mau kau cu dengan mendengus Maka dengan cengar-cengir bunting Bik menjawab Dengan memberanikan diri aku hendak melamar kau cu sebagai istriku sesudah menikah Sebagai suami istri dengan sendirinya aku akan berbuat sepenuh tenaga untuk menolong kau Di pulau tempat tinggalku itu pun aman dan makmur Segala apa yang siaulai dapat menyanggupi kau Aku berjanji pasti akan berlipat ganda daripada dia Keruan lehok sing berjing krak gusar, damperatnya Birein Ting Bik keparatkah sendiri sekarang justru hendak memaksakan orang lain dikala kepepet Kenapa kau mesti marah, siaulai, ujar Ting Bik dengan tertawa Bila kau menyukai kau ca dengan setulus hati Maka kau harus pikirkan kepentingannya Kau tidak dapat menyelamatkan dia Sebaliknya aku yakin pasti dapat menolong dia Maka seharusnya kau mengalah padaku Seketika semangat lehok sing menjadi lesu sekilas lirik Dilihatnya si kaptianmu kau cuh hanya biasa saja sedikit pun tidak mengunjukkan perasaan apa-apa Sungpuh pedih rasa lehok sing Katanya dengan gemetar Bun Bun Ting Bik apa kau berani bersumpah tanda seru Bersumpah untuk apa tanya Ting Bik Koma jika kau benar-benar hendak menolong kau cuh dengan sejujurnya Maka aku rela akan melengkapi cita-citamu itu Kata lehok sing Ting Bik tertawa senang, sahutnya Siaulai tentu aku berani bersumpah Tianmo kau cuh bersuara dengan dingin Hektometer Apa dalam pandangan kalian masih ada diriku? Urusan yang menyangkut diriku sudah seharusnya akulah yang bicara Ya, silahkan kau cuh memberi petunjuk Kata Ting Bik Aku juga ada tiga syarat Kata Tianmo kau cuh Sekarang hendak ku katakan syarat yang pertama Yaitu mulai hari ini Tianmo kau cuh sudah tidak ada lagi Sudah ku bubarkan Ting Bik tertegun Katanya kemudian Tianmo kau yang didirikan dengan susah payah Apa akan dibubarkan dengan demikian saja? Tanda petik Benar, aku yang mendirikan dan dengan sendirinya aku pula yang membubarkan Sahut Tianmo kau cuh Dan mulai dari sekarang juga kau pun bukan wakil kau cuh lagi Tentang kau akan tinggal terus di Tionggoan atau akan pulang kandang ke pulaumu Boleh terserah kau mana suka Diam-diam Ting Bik menjadi gugup Cepat katanya pula Kenapa kau mengambil keputusan demikian? Jikalau kau dapat menghindari bencana ini ilmu silatmu Ada harapan akan mencapai tingkatan yang paling sempurna Tadkala itu dengan gabungan kita berdua cukup untuk merajai dunia persilatan Kenapa Tianmo kau harus dibubarkan sekarang? Sebab apabun Ting Bik menjadi khawatir Kiranya dia sendiri pun paham bahwa cinta Tianmo kau cuh tidak tertuju kepadanya Sebab Tianmo kau cuh dahulu ramah tamah padanya adalah karena ingin menggunakan tenaganya untuk memperluas pengaruh Tianmo kau Dan sekarang Tianmo kau hendak dibubarkan, itu berarti hubungan satu sama lain Akan putus Dari itu Bun Ting Bik masih dapat berharap memujuknya dengan janji akan membantu Tianmo kau cuh menghindarkan bencana chow hawe e jipmo Namun Tianmo kau cuh telah menjawab dengan dingin Terima kasih atas maksud budi baik Bing Sian Sing Sekali aku tidak ingin menjadi kau cuh lagi Soal ilmu silat sendiri apakah akan maju atau mundur sudah tak kupikirkan Jadi kau siap menghadapi bencana kematian atau tersiksa seumur hidup dan tidak mengharap akan terhindar dari kesukaran itu Ting Bik menegas dengan tidak mengerti Tianmo kau cuh tidak menjawabnya Tetapi dengan tersenyum ia berkata kepada Leok Sing Adik Sing, ucapanmu memang benar Rasa bahagia orang tidak terletak dari ilmu silatnya Sekalipun aku nanti akan cacat selama hidup Tapi dengan didampingi kau, aku tetap merasa gembira Ya, bahkan lebih gembira daripada dahulu Dari itu bun Sian Sing soal kedua ism Hendak ku katakan padamu Yalah kau jangan pikirkan diriku lagi dan aku pun tidak perlu bantuanmu segala Saking terharu sampai Leok Sing meneteskan air mata Serunya oh, Cici, kau teramat baik kepada aku Dan tanpa peduli bun Ting Bik masih berada di situ Terus saja ia mendekati Tianmo kau cuh dan menggenggam tangannya kencang-kencang Seketika air muka bun Ting Bik berubah merah padam Ia tertawa dingin dan berkata Sungguh tidak nyana cintamu kepada si Yau Lai Ternyata sedemikian mendalam sehingga jiwamu sendiri pun tak kau pikirkan lagi Benar, sahut Tianmo kau cuh Makanya soal ketiga yang hendak ku katakan padamu Aku sudah memutuskan Akan menikah dengan si Yau Lai Kau adalah sahabat kami Jika tiba saatnya harap kau suka hadir untuk meramaikan upacara pernikahan kami Seketika bun Ting Bik termenung sebagai patung Sebaliknya Leok Sing girang setengah mati Katanya bun Sian Sing kenapa kau tidak lekas memberi selamat padaku Nah harap kau menyingkir Kami akan berangkat sekarang juga Mendadak bun Ting Bik mendulik Katanya dengan terkekeh-kekeh Sahabat, sahabat Apa kalian anggap aku ini anak kecil saja? Bun Sian Sing Bicai mana pikiranmu terserah kepadamu Pendek kata Maaf kami akan segera pergi dan hendaklah kau jangan ineng hadang di tengah jalan Kata Tianmo Kau cu sekonyong-konyong bun Ting Bik menggerang Secepat kilat terus menghantam ke arah Leok Sing sambil membentak Sebabnya kau cu tersesat adalah gara-garamu Aku tidak dapat membiarkan kau membuat susah Kau cu hari ini sudah tiba saatnya kau harus mampus Dalam keadaan girang Leok Sing menjadi lupa daratan Kalau dia sedang diserang Untung Tianmo kau cu sudah siap sedia sebelumnya Sekali lengan bajunya mengebas Secomot jarum berbisa bertebaran Kenal akan lihainya jarum berbisa itu Terpaksa bun Ting Bik mengalihkan pukulannya itu Untuk menolak sambaran jarum-jarum berbisa Bun Sian Sing Semprot Tianmo kau cu dengan kering Kau berani menyerang suamiku Terpaksa kami suami istri juga tak sungkan-sungkan lagi padamu Saat itu Leok Sing baru sadar bahwa dirinya telah diserang dengan gusar Ia pun membentak Ting Bik kau mau minggir atau tidak Dan di kalatian Mo kau cu sedang mengebaskan lengap bajunya untuk kedua kakinya Berbareng Leok Sing juga melolos Giyok Jio atau Mistar Kemala terus menghantam kepala lawannya Cepat dengan gerakan Sim Sian Sing Teng dengan kedua tangan menegak dan dipentang ke kanan kiri Kontan Bun Ting Bik menangkis sambil balas menyerang kedua lawan Tapi pukulan sebelah kiranya memakan sebagian besar tenaganya Terang Leok Sing yang hendak dihabisikannya lebih dulu Kekuatan ilmu Sim Sian Sing Teng yang dilontarkan Bun Ting Bik itu memang luar biasa Seketika Mistar Kemala lehak Sing seperti kebentur tembok dan susah menembus Di lain pihak sebelah tangan Bun Ting Bik menjadi kewalahan menahan tenaga kebasan Tian Mok Juju yang hebat itu peluk dengan tepat lengannya kena tersimpuk Walaupun serangan ini tidak sampai membikin lengan Uno Ting Bik patah Tapi sakitnya tidak kepalang lagi apalagi lantas terendus pula bau harum yang memabukan Sudah tentu Ting Bik kenal kepandayan Tian Mok Kau Chu dalam menggunakan racun Maka cepat ia menghibas lepas Dan pada saat itulah Mistar Leok Sing sudah sempat menembus pertahanan Bun Ting Bik DNN segera hendak menutup Kim Bun Hiei bawah ketiaknya Bun Ting Bik tidak gentar Sedikit tubuhnya menggeser, berbareng ia balas menjotos Tapi Tian Mok Kau Chu sudah lantas memapak dengan mengacungkan jari tengah yang memakai cincin dengan ujung berupa jarum berbisa yang hitam mengkilap Bun Ting Bik tidak takut kepada ilmu Tiam Hiat Tapi terhadap kepandayan menggunakan racun Seng Kau Chu yang keji dan aneh-aneh itu terpaksa ia harus waspada Maka cepat-cepat ia tarik ke kembali kepalan Dan saat lain dengan cepat sekali Leok Sing telah menubruk maju Sekaligus Mistarnya bekerja untuk mengincar tujuh tempat Hiat Su di tubuh lawan Di bawah keroyokan kedua orang, karena susah menghindar lagi Terpaksa Bun Ting Bik menutup Hiat Su seluruh tubuh sambil langkat lengannya untuk menerima mentah-mentah serangan Mistar Leok Sing itu Walaupun kecil senjata Leok Sing itu tapi beratnya melebih besi maka terdengarlah pelak sekali Meski Bun Ting Bik memiliki luakang yang kuat Hantaman itu membuatnya kesakitan luar biasa sehingga pandangannya serasa gelap Sedang Tian Mo Kau Chu lantas berseru dengan tertawa Ai sama-sama sobat lama, apakah kau benar-benar hendak bertarung mati-matian dengan kami? Saat itu Bun Ting Bik telah mengerang keras dan melompat pergi beberapa meter jauhnya Sebaliknya Leok Sing juga tergetar mundur sampai berapa tindak Segera Tian Mo Kau Chu menariknya dan berkata Adik Sing, lekas lari, urusan ini biarlah kita perhitungkan padanya lain kali Dalam pada itu dengan wajah membesi Bun Ting Bik telah mengejek titik hemren Kalian hendak meninggalkan aku di sini hu, tidak semudah itu Mendadak ia terus bersuit keres-keres dan berkumandang jauh, menyusul terus menggembor Kim Lun Seng Bo, muridmu hendak minggat dengan gendaknya, kau tahan dia atau tidak Yang paling dikhawatirkan Tian Mo Kau Chu adalah datangnya Seng Su Hu, maka cepat dia berseru Adik Sing, lekas kau panggil Kim Mo So An Menurut perhitungannya, latihan gurunya pada saat itu sudah hampir selesai Maka dalam waktu singkat itu ia harus berusaha melarikan diri Sebaliknya Leok Sing sebelumnya tidak tahu kalau Tian Mo Kau Chu akan bersedia diajak minggat Makanya dia tinggalkan kedua ekor Kim Mo So An di luar keraton supaya kedatangannya itu tidak menyolek Maka sekali bersuit, segera ia dengar suara jawaban Kim Mo So An yang menggerung Mendengar itu, lega juga hati Tian Mo Kau Chu ia yakin asal sudah menunggang moinatang Iiu Biarpun setinggi langit kepandayan gurunya yang susah menyusulnya lagi Dalam pada itu bunting bik menjadi gugup dan gusar pula demi mendengar suara Kim Mo So An Mendadak ia melompat ke atas terus menubruk ke arah Leok Sing Belum lagi kakinya menginjak tanah atau segera ia sudah menghantam dari atas Tapi Leok Sing dan Tian Mo Kau Chu telah menangkis berbareng Belang, bunting bik tidak kuat menahan gabungan tenaga mereka berdua Seketika ia terpental pula ke atas sebagai bola Tapi bunting bik juga sangat lihai, sekali berjumpalitan Lalu ia dapat turun dengan enteng dan masih tetap menghadang di tengah jalan Tian Mo Kau Chu menjadi gusar, dan peratnya, bunting bik, kau masih berani merintangi kami Berbareng ia timpukan sebuah granat kabut api tercampur jarum berbisa Kirana, ku kira adalah lebih baik kau tinggal saja di sini Sahut ting bik dengan menyeringai, berbareng ia pun menghantam dari jauh sehingga kabut buyar Jarum jatuh dan api menyambar kembali ke arah Tian Mo Kau Chu Cepat lehok sing juga menghantam dari jauh sehingga gulungan api yang berkobar-kobar itu ditolak kembali pula Dengan tenaga gabungan dengan sendirinya mereka lebih kuat daripada bunting hik Tapi dengan demikian mereka menjadi tertahan lebih lama lagi Diam-diam lehok sing heran mengapa kemosoan masih belum nampak muncul Cepat ia bersuit untuk mendesak pula Selang sejenak baru sayut-sayut terdengar suara gerengan kemosoan Tapi dibanding suara tadi terang jauh lebih lemah Lehok sing tambah heran, senenter itu bunting bik tetap menaungi jalan pergi mereka Bunuh keparat ini lebih dulu teriak hok sing dengan gusar Namun ting bik menyambutnya dengan bergelak tertawa Sahutnya, kau hendak membunuh aku? Ha, apa gampang? Begitulah sambil bertempur sambil jalan meski bunting bik terdesak Tapi dia cukup cerdik Ia hanya bertahan saja dan menghindarkan pertarungan sengit Tujuannya cuma merintangi dan mengulur waktu saja Keruan lehok sing dan Tian Mo Kau Chu menjadi gotoh Terutama kemosoan yang diundang itu ternyata tidak muncul Untunglah bok lolo yang mereka khawatirkan itu pun tidak nampak datang Sementara itu kok Tiong Lian yang disembunyikan di dalam kamar itu Telah dapat mengikuti percecokan lehok sing dan bunting bik itu Tanpa merasa rasa bencinya kepada Tian Mo Kau Chu menjadi banyak berkurang lagi Bahkan timbul rasa simpatiknya Pikirnya, sekarang aku tidak diawasi Kalau tidak lari mau tunggu apa lagi Saat itu sudah lebih satu jam Sejak dia minum obat penawar pemberian raja itu Ditambah dia sendiri juga mengerahkan tenaga Untuk mempercepat bekerjanya otak itu Sehingga walaupun kekuatannya tidak pulih seluruhnya Tapi juga sudah pulih sebagian besar Sebentar ia keluar dari kamar itu Ia coba melongok sekelilingnya Ia lihat keadaan sunyi senyap Suasana sudah remang-remang hampir gelap Meski di tempat jauh ada bayangan orang Tapi bukan menuju ke arahnya Suara pertarungan lehok sing dan bunting bik juga semakin menjauh Tampaknya orang-orang di dalam keraton juga terkejut oleh karena suara pertempuran mereka Maka beramai-ramai menuju ke arah sana untuk melibat apa yang telah terjadi Pada saat yang paling bagus untuk melarikan diri itu Tiba-tiba Tiong Lian teringat sesuatu katanya dalam hati Ah, tidak boleh demikian Kedatanganku ini adalah ingin menggagalkan peperangan antara negara Mana aku tinggal lari tanpa sesuatu hasil Raja telah berjanji padaku Ia minta tengah malam ini datang ke istananya untuk membantu dia membasmi Taichengong Asal dibunuh, golongan yang ingin perang di negeri Kuberan ini akan kehilangan pimpinan dan persengketaan antara-antar negara mungkin dapat didamaikan Aku sudah berjanji pada Sri Baginda Sekarang aku sudah lolos dari bahaya Mana boleh aku mengingkar janji berpikir demikian Segera ia ambil keputusan untuk batalkan maksud larinya Ia memutar ke tempat yang sepi dan mencari istana raja untuk memenuhi janji Karena ingin menghindar pergokan musuh maka arah yang dituju kok Tiong Lian adalah berlawanan dengan arah Tianmo Kau Chu bertiga tadi Tapi suara benturan senjata diseling suara bentakan masih terus terdengar tanpa terhenti Diam-diam Tiong Lian menjadi bimbang Pikirnya, meski tidak tanduk Tianmo Kau Chu tidak benar, perbuatannya susat Tapi toh bukan manusia yang terlalu jahat Lebih-lebih dia pun mencintai Lehok Sing dengan sungguh-sungguh dan tidak mengecewakan harapan pemuda Sile itu Ya, semoga mereka terlolos dari bahaya Atat mereka benar-benar dapat kembali ke jalan yang benar Maka aku bersedia memohon Heiko untuk menolongnya Dengan kepandayan Heiko yang sekarang sudah hampir memadai gurunya Bukan mustahil Heiko akan dapat menolong Tianmo Kau Chu dengan mudah Belum habis ia merenung, tiba-tiba terdengar teriakan tajam seorang Itulah suaranya Tianmo Kau Chu Seketika Tiong Lian menjadi khawatir, serunya tanpa merasawah Selaka, mereka masih belum dapat meloloskan diri Hektometer, mereka tak dapat meloloskan diri Apakah kau sendiri mampu lolos demikian Mendadak terdengar seorang menanggapi ucapannya itu dengan menyindir Ketika Tiong Lian berpaling di bawah sinar bulan yang remang-remang itu Tertampak dari balik gunung-gunungan palsu sana telah muncul seorang Itulah dia encinya Tianmo Kau Chu yang dahulu pernah memalsu dan mengaku sebagai ibunya kok Tiong Lian Yaitu Mohu Jin Dengan cepat luar biasa tiba-tiba terdengar suara meneru Mohu Jin telah ayun seutas kain sutera merah dan mengerudung ke atas kepala kok Tiong Lian Tentu saja Tiong Lian menjadi gusar, sebelah tangannya terus mencakar ke atas Berat, seketika seledang sutera itu kena dirobeknya Menjadi dua jalur, cuma sayang tenaga Tiong Lian belum lagi pulih seluruhnya Meski sutera merah itu terobek, tapi juga tidak kuat merebutnya Dan ujung sebelah sana masih tetap dipegang kencang oleh Mohu Jin Dan selagi Tiong Lian hendak menubruk maju lagi Sekonyong-konyong selendang sutera Mohu Jin sudah mendahului bekerja Selendang sutera yang terobek menjadi dua jalur itu mendadak melibat dari kedua arah Yang seutas heidak membelit lehernya, yang lain memapak tangannya Terpaksa, kok Tiong Lian mesti mengegos, tapi tangannya yang hendak mencakar itu sudah lantas terlilit oleh selendang sutera lawan Selagi Tiong Lian merasa cemas dan hendak membetut tangannya kembali sedikit Tiba-tiba terdengar Mohu Jin telah membentak, siapa itu, tapi selesai ucapannya itu Tahu-tahu ia sendiri sudah roboh tersungkur karena lututnya tertutup Menyusul mana dari semak-semak pohon sana telah melompat keluar seorang Di mana sinar pedangnya berkelebat Seketika selendang sutera yang membelit lengan kok Tiong Lian itu lantas terputus-putus Menjadi potongan-potongan kecil dan pedangnya sedikit pun tidak melukai sinona Sungguh betapa hebat ilmu pedangnya dikata tiada taranya Kejut dan girang Tiong Lian bukan buatan, seketika kedua orang lantas saling peluk, yang seorang berseru, Suhu dan Yang Iain berseru, Lian Ji Kiranya pendatang itu bukan lain adalah gurunya kok Tiong Lian, yaitu kok Chi Hoa menyusup juga ke dalam keraton dan baru sekarang mereka dapat bertemu Belum lagi guru dan murid itu sempat bicara, sementara itu terdengar ada orang mendatangi Cepat Tiong Lian berkata, mari ikutlah padaku, Suhu Karena Tiong Lian sudah paham jalanan sekitar keraton itu, ginkang mereka sangat tinggi pula Maka hanya sebentar saja ia sudah membawa gurunya melintasi sebuah dinding yang tinggi dan masuk ke dalam sebuah istana Hi, mengapa kau membawa aku ke tempat raja tanya Chi Hoa Ya, justru tempat inilah paling aman bagi kita, sahut Tiong Lian dengan suara tertahan Malahan aku sekalian dapat berbuat sesuatu Tatkala itu sudah dekat tengah malam dan sudah sampai waktu perjanjiannya dengan raja Karena itu ia pun tidak sempat memikirkan urusan orang lain lagi Dalam pada itu Tiong Mo Kaucu dan Le Hoxing masih terus menempur di Enting Itik dengan sengit sambil berjalan keluar berulang-ulang Hoxing juga bersuit lagi untuk memanggil Ki Mo Soan Terdengar pula suara sahutan Ki Mo Soan Tapi suaranya memilukan dan seperti terluka dan tak bisa berkutik lagi Keruan Le H. C. K. Sing terperanjat Cepat ia memburu ke arah suara Ki Mo Soan berada di depun sana adalah tanah lapang Dari jauh samar-samar kelihatan kedua ekor Ki Mo Soan itu telah meringkuk di atas tanah Cici, lekas kemari, Ki Mo Soan berada di sini seru Hoxing Segera Tian Mo Kaucu menghamburkan secomot jarum berbisa dengan kera aneh Ia menyerang bagian depan Bun Ting Sik agar dia tidak sempat mendahului lari ke sana membunuh kedua Ki Mo Soan Benar saja Bun Ting Bik mesti bertelit ke samping Kesempatan itu segera digunakan Le H. Sing untuk memeriksa Ki Mo Soan Memangnya ia sudah menduga jelek ketika kedua binatang itu tidak berbangkit untuk memapak majikannya Sesudah diperiksa kedua ekor Ki Mo Soan sudah meringkuk seperti cacing Seluruh badannya hitam hangus Ketika Le H. Sing menendang pelahan Sedikitpun binatang-binatang itu tak bisa bergerak lagi Keruan Le H. Sing menempuh harapan satu-satunya agar Ki Mo Soan dapat membawa lari mereka Sekarang binatang-binatang itu ternyata sudah lebih dulu mati diracun orang Tian Mo Kau Chu ikut terkejut juga cepat ia menarik Le H. Sing sambil bersatu Hayo lekas mundur Belum lenyap suaranya terdengarlah seorang telah menegurnya dengan mengejek H. M. M. Apa masih ingin lari dan tahu-tahu dari semak pohon sana telah muncul seseorang Siapa lagi dia kalau bukan gurunya Tian Mo Kau Chu sendiri Bok Lolo adanya Dan dengan cepat sekali tiba Bok Lolo terus menggeraki tangannya Was sejalur api yang gemerlap telah menjalar memutari mereka Le H. Sing masih bermaksud menerjang keluar tapi Tian Mo Kau Chu telah mencegahnya Jangan! Baru saja Le H. Sing dapat ditarik kembali Ketika memutar ke belakang Mendadak terdengar lagi suara bis Sejalur api lagi membakar pula di depan situ Dan hanya dalam sekejap saja mereka berdua sudah terkurung di tengah Api yang berkobar-kobar itu bukanlah api yang sebetulnya Benda yang terkena juga tidak ikut terbakar Tapi mirip bola Saja, di mana api itu lalu Rumput dan tumbuh-tumbuhan lain lantas layu dan kering dan mengeluarkan bau yang busuk Kiranya api berbisa itu adalah perbuatan pospor yang dikumpulkan Bok Lolo dari kuburan-kuburan kuno Api pospor itu tidak membakar tapi kulit daging yang terkena api itu akan segera busuk dan hancur luluh sebagai air Ilmu jahat yang dilatih Bok Lolo ini bernama Leng Yam Sao Hun Api dingin menyapu nyawa Maka terdengar Bok Lolo telah berkata Karani, kau benar muridku yang paling baik sedikitpun kau tidak pikirkan budi kebaikan guru Sekali kelentukan kekasih, terus saja kau hendak mendurhakai guru Setiap manusia boleh menikah Apakah ini dianggap sebagai mendurhakai guru selah lehok sing dengan penasaran Tidak perlu kau ikut cerwet bentak Bok Lolo Muridku sendiri, soal mati hidupnya adalah aku yang memutuskan Dia boleh menikah dengan siapapun, justru tidak kepadamu Hem, tempo hari kau telah mengapusi aku dan menggondolari putri Romana Untuk itu aku belum sempat memberi hukuman setimpal kepadamu Dan sekarang kau hendak memelet muridku pula Biarlah kau merasakan sedikit kelihayanku Segera sebelah tangannya memukul ke depan segulung api terus menyala di atas badan Kimo Soan Hanya sebentar saja kedua ekor Kimo Soan yang besar itu sudah lenyap dari pandangan mata Hanya di atas tanah saja tertinggal sedikit air darah dan bulu Nah, tempo hari kau dapat melarikan diri berkat bantuan binatang itu Sekarang ingin kulihat apa yang kau hendak perbuat lagi jengek Bok Lolo Aku sendirilah yang rela ikut dia Kalau salah, maka akulah yang salah Harap suhu melepaskan dia Kalau hendak dihukum, boleh hukum aku saja Kata Tianmo Kau Chu Kau hendak mengingkari guru dan melarikan diri Apa hukuman yang pantas tanya Oke Lolo? Tecu terima dibakar dengan api berbisa Sahut Tianmo Kau Chu Tidak, akulah yang berbuat salah padamu Segala apa adalah langsung jawabku seru Lehok Sing Huh, kalian ternyata cinta mesra sekali jengek sinenek Dan di mana jarinya menuding setangkai bunga api terus menyambar Tianmo Kau Chu menjerit tajam Tanpa pikir lagi ia terus peluk Lehok Sing dengan maksud mengaling di depan tunangannya itu Sudah temu Lehok Sing tidak mau membiarkan kekasihnya menjadi korban Segera ia pun balas memeluk ke belakang sehingga tubuhnya sendiri dipakai menghadang di depannya Namun Bok Lolo tiba-tiba menarik kembali jalur api itu Katanya dengan dingin Aku justru tidak mau melihat cita-cita kalian terkabul dan hidup bahagia dan mati bersama Menyusul kedua tangannya bergerak pula, terdengar suara meneru Dua utas tali telah menyambar tiba Tianmo Kau Chu dan Lehok Sing tahu-tahu sudah teringkus oleh tali itu Ketika tangan Bik Lolo menarik, segera Hoksing berdua tertarik ke atas dan terhindar dari bola api tadi Kedua utas tali itu adalah buatan sutra berasal dari ulat sutra pilihan Ulatnya luar biasa, sekali terangkat, berapa tangkas pun juga susah melepaskan diri Sesudah menawan kedua orang itu selagi Bok Lolo tertawa terkekeh-kekeh senang Tiba-tiba datang seorang busu dan melapor Sengbo, putri kerajaan Masar itu telah lolos Ha, apakah tamu bentak Bok Lolo dengan mati mendeli Putri Masar itu telah melarikan diri Demikian busu itu mengulangi laporannya Kami ketemukan Mohu Jin menggeletak di atas tanah tanpa berkutik Agaknya Hiat Sonia ditutup orang dan kami tak bisa membuka Hiat Su yang tertutup itu Maka Sengbo dimohon suka pergi memeriksanya sendiri Jika begitu Bun Sian Seng, silahkan ikut padaku, kala Bok Lolo Sesudah ketemukan Mohu Jin, sekilas pandang saja segera Bun Ting Bik berkata Ya, benar, ini adalah ilmu Tiam Hiat yang khas dari Bin San Pai Eh, aneh juga, bukankah budak itu sudah minum si Ulo Sokut SN? Kenapa dia mampu meloloskan diri? Dengan muka merengut Bok Lolo tepuk bunggung Mohu Jin untuk melancarkan darahnya Lalu tanyanya, kenapa kau begini tak becus sehingga kena disergap budak itu? Wajah Mohu Jin menjadi merah jengah, sahutnya, guru budak itu telah datang juga Sementara itu para busu telah beruntun-runtun kembali Mereka telah menggeledah segenap pelosok taman raja itu Tapi belum semuanya menyatakan tidak menemukan juga jejak Tiong Lian Bok Lolo sendiri paham duduknya perkara dengan tawar ya lantas berkata Kalian tidak perlu ribut, aku sudah tahu tempat sembunyinya, serahkan saja padaku, tidak nanti Budak itu mampu lolos Hektometer, gurunya juga sudah datang, sungguh sangat kebetulan Kabarnya dia adalah kekasih lama Kim Si Ih Benar, sahut bunting dik, jika engkau dapat menawan Kok Chi Ho A Tentu Kim Si Ih akan mati kutu dan akan menyerah tanpa syarat padamu Selesai bicara, ia lihat air muka si nenek mengunjukkan rasa kurang senang Terima kasih telah menonton